Negara Filipina kedapatan menampilkan alam Indonesia dalam promosi pariwisata. Video promosi pariwisata Filipina kedapatan menggunakan rekaman atau gambar yang diambil dari berbagai negara. Salah satunya menampilkan alam Indonesia. Agensi periklanan DDB Filipina pun lantas meminta maaf atas penggunaan gambar-gambar tersebut yang meliputi sawah teras sering di Indonesia dan bukit pasir di Brazil. Sebagai mana diberitakan AFP, para pejabat pariwisata Filipina dibuat marah setelah pembuat video yang mempromosikan negara kepulauan itu sebagai tujuan wisata telah menggunakan stok rekaman dari negara lain. Agensi DDB ini berada di balik pembuatan video untuk kampanye pariwisata bertajuk Love the Philippines. Tak main-main, pemerintah Filipina telah mengucurkan biaya senilai 49 juta peso Filipina atau sekitar 13,4 miliar rupiah pada tanggal 27 Juni. Mengutip Tribun Medan.com, namun Kementerian Pariwisata Filipina mengumumkan pada Sabtu 1 Juli 2023 malam bahwa mereka sedang menyelidiki tuduhan soal video DDB menggunakan jepretan tidak asli. Video tersebut kemudian dihapus dari halaman Facebook. Sementara itu, blogger populer Filipina Sasro Gando Sasot memposting di Facebook bahwa beberapa gambar dalam video kampanye tersebut berasal dari negara lain. Analisis oleh tim pemeriksa fakta AFP menginformasikan bahwa video tersebut menunjukkan tempat-tempat yang memang bukan berada di Filipina melainkan di Indonesia, Brazil, Swiss, dan Uni Emirat Arab. DDB telah meminta maaf karena menggunakan rekaman gambar dari luar negeri. DDB menggambarkan kejadian ini sebagai kekeliruan yang disayangkan di pihak mereka. DDB mengklaim video tersebut diproduksi dengan biaya sendiri, namun beberapa gambar yang digunakan dalam video promosi pariwisata Filipina tersebut nyatanya dapat ditemukan di situs web penyedia stok cuplikan.